Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ogenki deska, nyongkogam barodes Hari ini saya akan membuat video mengenai cara belajar kanji yang mudah dan cepat Video ini saya susun berdasarkan pengalaman saya Dan di video ini saya cantumkan file powerpoint yang saya buat ketika saya belajar menulis kanji Mudah-mudahan cara yang saya gunakan bisa bermanfaat untuk Minasang dalam belajar kanji Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel saya Dan bagi Minasang yang ingin mendapatkan file powerpoint ini Silahkan hubungi nomor kontak saya dan email saya yang tertera di video sebelumnya Dan akan saya cantumkan di kolom komentar Jaikimashu Filenya seperti ini Ini adalah nomor kanjinya Yang saya tulis dengan menggunakan hiragana adalah Kunyominya Dan disini yang saya tulis menggunakan kata kana adalah Onyominya Dan bagian ini adalah Cara menulisnya atau urutan penulisnya Dan bagian ini kotoba adalah contoh kosa katanya Kita lihat kanji yang pertama ini Kanji ini artinya matahari Ini on kunyominya Dan ini onyominya Selanjutnya cara penulisannya seperti ini Saya ulangi sekali lagi Usahakan ketika latihan menulisnya Sesuai dengan urutan yang sudah ada di video ini Ya semua Kanji harus ditulis dengan sesuai dengan urutannya Ya usahakan urutannya sama Dan ini contoh kosa katanya Lanjut ke kanji nomor dua Kanji nomor dua adalah kanji bulan Ini kunyominya Dan ini onyominya Lanjut ke cara penulisannya Usahakan ketika latihan menulis Dengan urutan yang sesuai Dan perhatikan bahwa disini ada Bagian seperti kail mengarah ke arah kiri Atau ke dalam ya Saya ulangi sekali lagi Dan ini contoh kosa katanya Lanjut ke kanji nomor tiga Kanji ini adalah kanji pohon Kunyominya adalah ki Dan onyominya adalah moku atau boku Berikut cara penulisannya Dan ini adalah contoh kosa katanya Kanji selanjutnya adalah kanji gunung Kunyominya adalah yama Dan onyominya adalah ini sang Kita lihat cara penulisannya Perhatikan bahwa yang ditulis pertama Adalah bagian yang tengah Dan tingginya lebih tinggi Daripada kiri dan kanan Ini contoh kosa katanya Kanji selanjutnya adalah kanji sungai Kunyominya adalah kawa Dan onyominya adalah seng Berikut cara penulisannya Dan berikut contoh kosa katanya Kanji selanjutnya adalah kanji sawah Kunyominya adalah tak Dan onyominya adalah deng Berikut cara penulisannya Usahakan tulis dengan urutan yang sama Dan garis yang paling bawah ini Di garis paling akhir Usahakan urutannya sama ya Dan ingat yang paling bawah ini ditulis paling akhir Sekali lagi saya putar Dan berikut contoh kosa katanya Kanji selanjutnya adalah kanji orang Kunyominya adalah hito Onyominya adalah nin Atau jing Ya nin atau jing Kita lihat Cara penulisannya mudah ya Dari garis ini dulu Lalu garis yang ini Ke kiri baru ke kanan Ke kiri langsung ke kanan Contoh kosa katanya ini Kanji selanjutnya Kanji ini dibacanya Kunyominya adalah kuchi Dan onyominya adalah ko Kanji ini artinya mulut atau bibir Mulut ya Selesaing Selesaing mulut Ini Cara penulisannya ya Seperti huruf roh Sekali lagi saya putar Dan ini contoh kosa katanya Kanji selanjutnya Kanji ini adalah Artinya mobil atau kendaraan Kunyominya adalah kuruma Dan onyominya adalah sha Kanji ini lumayan rumit Ya Jadi diingat urutannya Dan sesuaikan urutan ketika berlatih Ya minasang perhatikan bahwa garis ini Adalah garis yang ditulis terakhir Sekali lagi saya putar Jadi ingat urutannya ya Lumayan sulit Pastikan garis yang ini adalah garis yang ditulis terakhir Dan urutannya samakan dengan urutan yang ada di video Berikut contoh kosa katanya Kanji selanjutnya Ya Kanji ini adalah gerbang Artinya gerbang Kunyominya adalah kado Onyominya adalah mong Kita lihat Dari bagian kiri dulu baru bagian yang kanan Dan bagian yang kanan ada seperti kailnya minasang ya Ada kail ke arah dalam Sekali lagi saya putar Usahakan hafalkan urutannya Dan latih dengan sesuai dengan urutan Kanji selanjutnya Kanji ini adalah api Kunyominya adalah hi Dan onyominya adalah ka Kita lihat cara penulisannya Ya perhatikan bahwa yang ditulis pertama adalah Kumisnya baru kanji yang seperti orang ini Ya ingat kumisnya dulu ya Dan berikut contoh kosa katanya Kanji selanjutnya Kanji ini adalah kanji air Kunyominya adalah mizu Dan onyomi adalah sui Kita lihat cara penulisannya Perhatikan minasang Bahwa garis yang tengah ini pertama Adalah garis yang ditulis awan Dan ada kail ke arah kiri Ya Diingat ada kail ke arah kiri Dan garis yang ditulis pertama adalah garis yang tengah Seperti ini penulisannya Dan ini contoh kosa katanya Yang kanji selanjutnya minasang Kanji ini artinya adalah uang Kunyominya adalah kane atau okane Contohnya okane Dan onyominya adalah king Kanji ini juga lumayan rumit menulisnya Pastikan hapalkan urutannya Dan sesuaikan urutannya ketika latihan menulis Perhatikan besar Garis atas dan bawah Masing-masing berbeda ya minasang Nah perhatikan Kumisnya ini yang bawah Kumis bawah ini Ditulis sebelum garis yang terakhir Ditulisnya garis bawah Jadi yang bawah ini yang paling terakhir ditulis Saya ulang sekali lagi Dan berikut contoh kosa katanya Kanji selanjutnya Kanji ini adalah tanah Kunyominya adalah suci Onyominya adalah do Keterkadang dibaca do Atau juga yang dibaca to Kita lihat cara penulisannya Ini mudah sekali Angka yang huruf Simbol tambah Dikasih garis di bawahnya Pastikan garis yang bawahnya Lebih panjang ya minasang Contoh kosa katanya Dan kanji yang selanjutnya Kok Kanji ini artinya adalah kanji anak Kunyominya adalah ko Dan onyominya adalah si Berikut cara penulisannya minasang Perhatikan disini Garis yang tengah ini Ada kail ke arah kiri Jadi pastikan ada kailnya minasang ya Saya putar sekali lagi Ya begini cara penulisannya minasang Pastikan bagian tengahnya ada kailnya Dan ini contoh kosa katanya Sekian video kali ini minasang Semoga bermanfaat Untuk minasang yang sedang mempelajari Cara penulisan kanji Jangan lupa like, subscribe, dan share Untuk mendukung channel saya Arigato gozaimasu Jangan lupa like, subscribe, dan share